Berita tentang akan adanya gempa megatras ternyata hanyalah akal-akalan dari Jokowi. Hanya siasat dari Jokowi saja untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa dan juga Sumatera menguju ke IKN, ke Pulau Kalimantan. Apakah benar seperti itu? Mari simak penjelasannya di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Surat aku ka muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami, para pecinta dan subscriber, channel YouTube Al-Mualim Center di manapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat, walafiat, lahir dan batin. Semoga Allah jala-jala lalu memberikan rizki yang melimpah ruah. Harta yang berokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan soleha. Duriyahnya duriyah yang tayyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Surat aku ka muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap kita mendengar berita tentang apapun, maka jangan selalu gampang-gampangnya, jangan selalu mudah-mudahnya menuduh kepada penguasa, menuduh kepada presiden. Misalnya nih ada berita tentang akan adanya gempa megatras. Gempa megatras yang akan memporak-porandakan wilayah barat pulau Sumatera dan juga wilayah barat dan selatan dari pulau Jawa. Ini berita ini sebenarnya sudah lama, bukan hanya tahun ini saja. Berita ini sudah sejak setahun yang lalu. Coba aja dilihat, dilacak di Youtube maupun di Google. Jadi gak ada sangkut-pautnya dengan taktik atau akal-akalan dari Pak Jokowi untuk memindah penduduk dari Pulau Jawa maupun penduduk dari Sumatera untuk pindah ke IKN, tidak? Ini berita ini benar-benar murni dari para pakar ilmuwan, terutama ilmuwan tentang alam. Dari BMKG sudah berkali-kali, bukan hanya kali ini, sekali lagi. Dari BMKG, BMKG ini kan ilmuwan, para ilmuwan. Nah, ada yang menyangka, para ilmuwan kan bisa disokok, bisa disuap, bisa menyebarkan berita-berita yang mengalihkan, ya gitu, yang mengalihkan konsentrasi. Sehingga banyak sekali penduduk Jawa yang ketakutan. Penduduk Sumatera bagian barat ketakutan, harus pindah ke IKN, katanya begitu. Nah, kita menyikapinya harus arif dan bijaksana. Begini, woyah saudaraku, kamuslimin, woyah muslimat, rahimah kumullah, dan saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air di Indonesia. Kita sudah tahu bahwa Jepang, akhir-akhir ini kan gempa. Gempa di Jepang itu. Nah, Jepang itu kita lihatlah di peta, negara Jepang itu letaknya di mana? Itu di sebelah utaranya. Di sebelah utaranya Indonesia. Jepang sudah terjadi gempa. Kemudian retakannya itu pasti akan merembet ke selatan. Nah, megatras ini kan mulai dari ujung Aceh, titik-titiknya ini. Ujung Aceh menyusuri Pulau Sumatera bagian barat. Ya kan, Pulau Sumatera yang bagian barat terus sampai ke bawah menuju ke Selat Sunda. Selat Sunda ini letaknya antara pertemuan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Letaknya ya di sebelah baratnya Banten. Di sebelah baratnya Banten. Kemudian atau di Lampung ya, Lampung paling selatan. Kan itu ada pelabuhan merah. Merah Bukahuni. Dan di situ ingat, sudah ada letusan Gunung Krakatau. Gunung Krakatau ini kan sudah meletus. Sudah meletus dan ada di dalam dasar lautan. Yang namanya Gunung Meletus di dalam dasar lautan. Ini ratakannya kan sudah menimbulkan retakan di mana-mana. Nah, kalau diprediksi oleh BMKG, akan terjadi megatras. Terutama di Selat Sunda, kemudian di Pulau Mentawai dan Siperut. Dan menuju sampai ke pesisir Pulau Jawa bagian selatan. Mulai jawabat selatan, mulai dari Celekun ini menuju ke selatan. Pandi Kelang. Mungkin Lebak bagian selatan. Kemudian sampai ke Sukabumi. Semua bumi ke tempat ke timur. Hingga ke Cianjur selatan. Kemudian ke Bandung Selatan. Ke Garut Selatan. Sampai ke Ciamis. Ke Bangandaran. Kemudian Banjar. Kemudian ke Cilacap. Menuju ke timur. Sampai ke Banyuwangi. Bahkan sampai ke Pulau Bali. Ini, prediksi ini bukan hanya permainan politik, tidak? Sekali lagi. Selain adanya informasi dari BMKG. Mohon maaf. Sudah banyak sekali ulama-ulama yang mendapatkan firasat. Lewat mimpi. Jadi ini tidak ada sangkut pautnya dengan akal-akalan Pak Jokowi. Untuk memindahkan penduduk. Tidak. Tidak sama sekali. Jadi sekali lagi. Ini selain prediksi dari BMKG. Sudah ada beberapa ulama yang sepuh, yang arif, alim, bijaksana. Ini mendapatkan firasat dari mimpi. Akan terjadi bencana memang di dunia ini. Terutama di Indonesia. Oleh sebetulah, mari dekatkan diri kepada Allah jala-jala lalu. Persiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Bekal yang perlu dipersiapkan adalah dikir dan doa. Dan dikir dan doa yang dipilihkan adalah sholawat. Sholawat karena kita sudah bebal. Kita sudah bebal. Diingatkan berkali-kali oleh Allah kita bebal. Tidak mendekat kepada Allah. Sehingga kalau kita baca istighfar pun belum tentu langsung diterima. Maka solusinya adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ingat di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-A'raf mulai dari ayat 96, 97, 98, 99 dan seratus seterusnya. Allah jala-jala lalu sudah sering meringatkan kepada kita. Al-Quran 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 Al-Fatihah. Afa aminu makrallahi, fala ya'man makrallah illa al-qawmul khasirun. Hanya orang-orang yang rugi sajalah. Yang tidak merasa siap-siap dan waspada. Bahkan menuduh orang lain. Demikian jawaban kami. Semoga manfaat dan barokas fi tini wa duniul akhirah. Lebih kurangnya mmaaf. Allah ta'ala allamu biswa'abu.